Intro Dalam semua kepercayaan, kata kiri selalu berkonotasi buruk, atau melawan mainstream. Demikian juga pada masyarakat Bali, kata kiri, juga termasuk menggolongkan ilmu-ilmu atau ajaran yang bertentangan dengan norma dan agama. Dalam hal ini, lehat atau ilmu pengelihakan digolongkan ke dalam, Aji Wegik. Aji berarti ilmu, dan Wegik yakni sifat yang suka mengganggu orang lain. Karena sifatnya negatif, maka ilmu ini disebut, pengiwa. Pengiwa asal katanya kiwa, bahasa Bali, artinya kiri. Ngiwa berarti melakukan perbuatan kiwa alias kiri. Ilmu lehak ini bisa dipelajari pada lontar yang memuat serangkaian ilmu hitam. Lontar atau buku jaman kuno yang terbuat dari daun pohon lontar. Yang dibuat sedemikian rupa dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 3 cm. Di atas lontar diisi tulisan aksara Bali dengan bahasa yang sangat sakral. Murid-murid calonarang yang melarikan diri ke Bali menuliskan ilmu pengelihakan pada kitab lontar dan membuatnya dalam 4 kitab yaitu, Lontar Cambra Berak, Lontar Sampian Emas, Lontar Tanting Emas, dan Lontar Jumbiru. Ilmu lehak itu sendiri terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu, 1. Ilmu lehak tingkat bawah Orang yang bisa ngelehak di tingkat ini bisa merubah wujudnya menjadi binatang seperti monyet, anjing, ayam putih, kambing, babi betina atau bangkung, dan lain sebagainya. 2. Ilmu lehak tingkat menengah Orang yang bisa ngelehak pada tingkat ini sudah bisa merubah wujudnya menjadi burung garuda yang bisa terbang tinggi, paruh dan cakarnya berbisa, matanya bisa keluar api. Juga bisa berubah wujud menjadi jaka tungul, atau, pohon enau tanpa daun yang batangnya bisa mengeluarkan api dan bau busuk yang beracun. 3. Ilmu lehak tingkat tinggi Orang yang bisa ngelehak tingkat ini sudah bisa merubah wujudnya menjadi badai, yaitu berupa menara pengusungan jenazah untuk ngaben bertingkat 21 atau tumpang selikur dalam bahasa Bali. Dan seluruh tubuh menara tersebut berisi api yang menjalar-jalar sehingga apa saja yang kena sasarannya bisa hangus menjadi abu. Masih untung, ilmu-ilmu tadi hanya sebagian dari apa yang diingat oleh murid-murid calonarang dulu. Sementara kabarnya, isi kitab calonarang itu sendiri jauh lebih mengerikan. Jadi bisa dibayangkan bila kitab itu ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!